Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia menyatakan mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Swedia baru-baru ini. Aksi tersebut dilakukan di depan Masjid Raya Sodermalm, Stockholm saat Hari Raya Ido Adha. Kecaman itu disampaikan Kemenlu RI dalam akun Twitter resmi at kemlu underscore ri. Kemenlu pun menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Islam Dunia atau OKI di Swedia sudah menyampaikan protes keras atas kejadian ini. Diberitakan sebelumnya, polisi Swedia mengatakan telah memberikan izin untuk penyelenggaraan sebuah protes yang pelakunya berencana membakar Al-Quran di luar Masjid Utama Stockholm pada Rabu 28 Juni 2023. Insiden itu terjadi saat umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati Hari Raya Idul Adha dan saat ibadah haji tahunan ke Mekah di Arab Saudi hampir berakhir. Pelaku pembakaran Al-Quran di Swedia kali ini diidentifikasi sebagai Sawan Momika. Dia adalah warga Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu. Sebagaimana dikutip dari AFP, Sawan Momika pada Rabu menginjak Al-Quran sebelum kemudian membakar beberapa halaman kitab suci umat Islam tersebut di depan masjid. Izin dari polisi Swedia datang dua minggu setelah pengadilan banding negara itu menolak keputusan polisi untuk menolak izin dua demonstrasi di Stockholm yang mencakup pembakaran Al-Quran. Polisi pada saat itu mengutip masalah keamanan menyusul pembakaran kitab suci umat Islam itu di luar kantor kedutaan besar Turki pada Januari. Aksi itu diketahui sampai menyebabkan pecahnya protes selama berminggu-minggu, seruan boykot barang-barang Swedia, dan selanjutnya menghalangi permohonan keanggotaan NATO Swedia. Turki sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan demonstrasi pada Januari. Polisi kemudian melarang dua permintaan berikutnya untuk protes yang melibatkan pembakaran Al-Quran. Satu protes rencananya dilakukan oleh individu pribadi dan lainnya oleh organisasi di luar kedutaan Turki dan Irak di Stockholm pada Februari. Pengadilan banding pada pertengahan Juni memutuskan bahwa polisi salah karena melarang protes-protes itu. Pengadilan menyatakan masalah ketertiban dan keamanan yang dirujuk oleh polisi Swedia tidak memiliki hubungan yang cukup jelas dengan acara yang direncanakan atau wilayah sekitarnya. Permintaan demonstrasi pada Rabu kemarin diketahui diajukan oleh individu yang permohonan sebelumnya ditolak. Polisi mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah memanggil bala bantuan dari seluruh negeri untuk menjaga ketertiban. Seorang koresponden AFP melaporkan beberapa mobil polisi sudah diparki di dekat masjid pada Rabu pagi sebelum protes berlangsung. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.